Intro Halo teman-teman like kids Hari ini kita memasuki minggu kedua Dengan tema Finding Nemo Dan kita akan membahas tentang starfish atau bintang laut Yuk kita simak cerita alkitab hari ini Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan firman Tuhan yang kalian dengar hari ini I Kids Yeay Kasih Allah Tak berkesudahan selalu baru setiap pagi Rahmatnya ku tak pernah berakhir seumur hidupku Dengan sukacita Dengan sukacita ku tak menari Dengan suara-suara yang memuji Ku naikkan kuji Haleluya Haleluya Nyanyi bagi dia Sang Raja Nyanyi bagi dia Sang Raja Katakan selamanya Katakan selamanya Selamanya Kasih Allah Tak berkesudahan Selalu baru setiap pagi Rahmatnya ku tak pernah berakhir seumur hidupku Dengan sukacita Dengan sukacita ku tak menari Dengan suara-suara yang memuji Ku naikkan puji Haleluya Nyanyi bagi dia Sang Raja Yeay Nyanyi bagi dia Sang Raja Dengan sukacita ku tak menari Dengan suara-suara yang memuji Ku naikkan puji Haleluya Nyanyi bagi dia Sang Raja Nyanyi bagi dia Sang Raja Nyanyi bagi dia Sang Raja Dengan sukacita ku tak menari Dengan suara-suara yang memuji Ku naikkan puji Haleluya Nyanyi bagi dia Sang Raja Nyanyi bagi dia Sang Raja Nyanyi bagi dia Sang Raja Katakan selamanya Selamanya Yeah I kiss Yeah We've all been searching for something Something that bigger than us to believe in Who knew a star Was so close, it could touch the light of your heart Lead the way through the dark We need more life to feel this feeling That I feel right now Open up your eyes and see the world is bright now Can you see? Tell me, can you see the star Shine for you and me It's like the way from where we are Tell me, can you see The son of God, the great I am Meet the kings of kings Come and follow me Tell me, can you see the star? Only for faith or the promise There is a storm in a mountain that can't stop us Who knew a star? Was so close, it could touch the light of your heart Lead the way through the dark Can you see? Can you see? Tell me, can you see the star? Shine for you and me It lights the way from where we are Tell me, can you see the star? Tell me, can you see the star? Shine for you and me You and me You and me It lights the way from where we are I'm afraid Tell me, can you see the star? Tell me, can you see the star? The son of God, the great I am The son of God, the great I am Be the king of kings Come and follow me Tell me, can you see the star? Can you see it? Can you see it? Terima kasih telah menonton Cerita lanjutan kita hari ini adalah Ikan Tetra Maria dan suaminya Yusuf melakukan perjalanan ke Terumbu Karang, Bethlehem Di sana Maria melahirkan seekor anak dan menamainya Yesus Seperti yang dikatakan Angel Fist kepadanya Beberapa waktu kemudian tiga ikan bijak dari Laut Timur datang mencari Raja Laut yang baru lahir Mereka tahu karena mereka mengikuti bintang laut itu Saya bilang mereka tahu jalan itu karena mereka mengikuti bintang laut Pake kostum ini susah banget jalannya Kamu gak usah jalan-jalan, kamu berdiri aja di sana Berdiri? Saya mau duduk aja susah Aduh Tapi kamu keren loh Keren? Saya merasa seperti Patrick Stump Yaudah pokoknya kamu berdiri aja dengan tenang dan saya akan menceritakan kisahnya Cepetan ya Belum saya gatel, aduh Belum saya garuk-garuk Iya, iya Orang-orang bijak datang dari Timur dan berkapak Wah, saya udah melihat tanda-tandanya Kamu kasih bintang itu dan mana bayi raja itu? Tunggu sebentar Saya dapet kostum ini Kok kamu dapet kostum itu? Dapet dari mana? Iya, namanya suka Saya juga adalah binatang yang bijak sana Saya membelinya di toko online terpercaya Toko online? Betul Setahu sebijaksana itu kah? Iya betul Makanya kamu jangan ini dong Jangan beli di toko online yang sembarangan Wah, coba kau bijaksana itu Saya bisa menggaruk punggung saya sekarang Aduh, gak gatel banget nih Orang majus mencari bayi Yesus Bukan hanya untuk membawakannya hadiah emas dan rempah-rempah Tetapi juga untuk mengujanya Dan orang-orang majus ini masih mencari Yesus sekarang Natal kali ini Lihatlah bintang laut dan ikuti cahayanya Hei, kamu ikuti bintang lautnya Jangan dia maja di situ Oh iya, saya lupa Saya saking suka bengongnya, saya lupa Oke, kamu tunggu bintang laut Semoga cahaya Natal Bintang-bintang ini memimpin kalian Datang langsung kepada Yesus ya adik-adik Sampai jumpa di cerita minggu depan Bye-bye I want to know you Lord You are a great big God I'm young and do not know alone I want to love you more Giving you my life and hope Your time for me you sacrifice I won't forget you Lord I will love you Jesus I'll grow up knowing you I love you Jesus I'll grow up serving you I'll love you Jesus My life was saved by you I'll never forget, never forget I'll grow up loving you Yes Lord I want to know you Lord You are a great big God I'm young and do not know alone Come and be my life and hope I want to love you more Giving you my life and hope You'll die for me you sacrifice I won't forget you Lord Love you Jesus I'll grow up knowing you I'll grow up knowing you I'll love you Jesus I'll grow up serving you I'll love you Jesus My life was saved by you I'll never forget, never forget I'll grow up loving you I'll love you Jesus I'll love you Jesus I'll grow up knowing you I'll love you Jesus I'll grow up knowing you I'll grow up serving you I'll love you Jesus I'll grow up serving you I'll love you Jesus I'll grow up serving you I'll love you Jesus I grow up still with you I never forget, never forget I grow up still with you I never forget, never forget I grow up still with you Terima kasih Tuhan Karena Tuhan sudah mau lahir Tuhan Tuhan semua sudah mau datang ke dunia ini Tuhan Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiranmu Tuhan Dan biarlah Tuhan Yesus kami boleh mengikut engkau Tuhan Kemanapun engkau pergi Tuhan Dan kami Tuhan mau memberitakan Tuhan Bahwa engkau lahir Tuhan Engkau menjadi juru selamat dalam hidup kami Tuhan Terima kasih Tuhan Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan Biarlah apa yang boleh kami dengar Itu boleh Tuhan Menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Amin Yeay Halo adik-adik Ketemu lagi nih sama Kak Jenny Nggak terasa ya adik-adik Minggu ini kita sudah memasuki bulan Desember Itu berarti sebentar lagi kita akan merayakan Natal Nah Natal kali ini berbeda dari Natal biasanya adik-adik I Kids kali ini mengambil tema Finding Christmas Seperti dalam film Finding Nemo dan Finding Dory Yang mencari dan menemukan karakter ikan yang ada di laut Natal kali ini juga kita mencari dan kita menemukan Sang Juru Selamat Dunia Nah di tema kali ini juga adik-adik Kita akan bersama-sama mencari dan menemukan bayi Yesus yang lahir ke dunia untuk menyelamatkan semua umat manusia Sambil kita mengenal ikan-ikan dan hewan-hewan yang ada di laut Seru kan adik-adik Ayat hafalan kita kali ini adalah Matthew 1 ayat 21 Kita baca ya sama-sama 1, 2, 3 Matthew 1 ayat 21 Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik Matthew 1 ayat 21 Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Amin Good job adik-adik Cerita Alkitab dalam lesson kita kali ini diambil dari Matthew 2 ayat 1-12 Yaitu ketika orang-orang Majus dari timur mencari bayi Yesus Gini ya ceritanya adik-adik Nah sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya Dimanakah dia Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang ke sini untuk menyembah dia Ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah dia beserta seluruh Yerusalem Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi Lalu dimintanya keterangan dari mereka Dimana Malaysia yang akan dilahirkan Mereka bertanya kepadanya Di Bethlehem di tanah Judea Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi Dan engkau lah Bethlehem tanah Judea Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka Yang memerintah Yehuda Karena daripada mulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel Lalu diam-diam Herodes memanggil semua orang Majus itu dengan teliti dan bertanya kepada mereka Bila mana bintang itu nampak Kemudian juga ia menyuruh mereka ke Bethlehem Katanya pergi dan selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu Dan segera sesudah itu kamu menemukan dia Kabarkanlah kepada aku Supaya aku pun datang menyembah dia Dan setelah mendengar kata-kata raja itu Berangkatlah mereka Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur Itu mendahulai mereka hingga tiba Dan berhenti di atas tempat dimana anak itu berada Ketika mereka melihat bintang itu Sangat bersuka citalah mereka Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu Dan melihat anak itu sedang bersama Maria ibunya Lalu mereka sujud menyembah dia Mereka pun membuka tempat harta bendanya Dan mempersembahkan persembahannya kepada anak itu Yaitu emas, kemenyan, dan mur Dan karena diperingatkan di dalam mimpi Supaya jangan kembali kepada Herodes Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain Wah luar biasa ya adik-adik Orang-orang Majus mencari dan menemukan bayi Yesus Orang-orang Majus itu adalah orang yang sangat pintar dan bijaksana Mereka adalah para ilmuwan yang hebat Mereka pergi mencari Yesus dengan hanya melihat bintang-bintang Saat ini tidak banyak orang-orang yang mencari Yesus adik-adik Bahkan saat merayakan Natal Orang-orang hanya sibuk dengan perayaan dan sibuk dengan kado-kado Natal Tapi tidak benar-benar mencari Yesus Adik-adik Kalian harus tahu ya Yesus adalah alasan kita merayakan Natal Karena Yesus yang sudah lahir ke dunia ini Maka kita memperoleh keselamatan Maka kita harus selalu mengingat Dan selalu mencari Yesus adik-adik Bahkan setiap hari bukan hanya Natal saja Oke adik-adik Ke Jenny pamit dulu ya Ceritanya sampai disini Sampai ketemu lagi minggu depan di cerita selanjutnya I Kids Yeay Adik-adik Di bawah laut ada banyak binatang yang bentuk dan warnanya aneh-aneh Dan belum pernah kita lihat Itu menunjukkan betapa hebatnya Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya Bahkan ada hewan laut yang bentuknya seperti bintang Yaitu Stuckfish Bintang laut atau starfish hidup di dasar lautan Ukuran dan warnanya beragam Ada lebih dari 1500 spesies bintang lautnya sudah ditemukan Wow banyak sekali ya adik-adik Tentunya tidak sulit untuk membedakan mereka dengan hewan-hewan laut lainnya Bentuknya seperti bintang sangat mudah dikenali Bintang laut adalah hewan laut yang sangat tepat untuk lesson kita hari ini Dalam cerita Alkitab hari ini bintang juga menjadi petunjuk bagi orang-orang majus untuk dapat menemukan bayi Yesus Orang-orang majus adalah orang-orang yang sangat pandai dan bijaksana Dahulu mereka adalah penasehat raja dan bukat nestar bahkan Daniel juga merupakan bagian dari orang-orang majus Ketika mereka sampai di Yerusalem mereka langsung pergi ke istana raja Herodes untuk mencari bayi Yesus Karena mereka berpikir bahwa anak raja yang baru lahir pastinya ada di istana Tetapi ternyata bayi Yesus tidak ada di istana raja Herodes Yang mereka temukan malah raja Herodes yang sedang marah-marah Tetapi itu tidak membuat mereka menyerah Sehingga akhirnya mereka dapat menemukan bayi Yesus di Bethlehem Setelah menempuh perjalanan dan pencarian berapa lama? Dua tahun lamanya Dari perjalanan tiga orang majus mencari bayi Yesus Apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama Selalu baca Alkitab kita Saat orang-orang majus itu tersesat ke istana raja Herodes Dan mereka tidak dapat menemukan bayi Yesus Mereka teringat pada tulisan di kitab yang mereka baca Yaitu kitab yang ditulis oleh Nabi Mika Yang mengatakan bahwa Sang Juru Selamat lahir di kota Bethlehem Karena mereka membaca firman Tuhan yang dituliskan oleh Nabi Mika Maka mereka dapat menemukan bayi Yesus Begitu juga dalam kehidupan kita adik-adik Kita harus selalu membaca, mempelajari, dan menghafal firman Tuhan Mungkin saat kita membacanya kita tidak dapat mengerti Tapi kita harus selalu berusaha untuk mengingat-ingat Ayat firman Tuhan yang kita baca Kita ingat-ingat, kita masukkan dalam hati kita Sehingga waktu kita menghadapi persoalan Roh Kudus dapat mengingatkan ayat firman Tuhan itu kepada kita Sehingga kita memperoleh jalan keluar dari persoalan kita Sama seperti ketiga orang majus itu Yang kedua persevere in prayer Bertekun di dalam doa Adik-adik orang-orang majus itu perlu sampai dua tahun perjalanan untuk mencari Yesus Tapi bagi kita sekarang Tuhan Yesus itu sudah ada bersama-sama dengan kita Yang perlu kita lakukan adalah bertemu dengannya dalam doa Orang-orang majus itu juga tidak menyerah ketika mereka belum berhasil menemukan bayi Yesus Dan mereka dengan tekun terus mencari sehingga akhirnya bertemu dengan bayi Yesus Begitu juga dengan kita adik-adik Kita tidak boleh menyerah waktu doa kita belum dijawab oleh Tuhan Kita harus terus berdoa dengan tekun Karena kita percaya kalau Tuhan akan selalu mendengar doa kita Dan pasti akan menjawab doa kita Adik-adik Tuhan Yesus tidak sulit untuk kita temukan Kita tinggal datang kepadanya di dalam doa Dan kita dapat langsung berkomunikasi dengannya Maka dalam Natal tahun ini Kita mau mencari Yesus seperti orang-orang majus mencari Tuhan Yesus Kita mau mendekat kepadanya dengan terus membaca firman Tuhan dan berdoa dengan tekun Saat kita mencari dan mendekat pada Tuhan Yesus Kita akan tahu bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita Dan ia adalah Allah yang dekat dengan kita Dia tidak pernah meninggalkan kita Amin Yuk mari kita berdoa mendekat kepadanya dan mencari wajahnya Tuhan terima kasih Karena di hari Natal ini engkau mau datang untuk menebus semua dosa manusia Tuhan tolong kami supaya kami suka untuk membaca firman Tuhan Dan kami mau terus bertekun di dalam doa Supaya kami bisa bercakap-cakap dengan engkau Terima kasih Tuhan karena kami tahu bahwa Allah selalu berserta dengan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Ya sampai disini dulu adik-adik semua Sampai jumpa lagi minggu depan di tema Finding Christmas I kids Yeay Saatnya kita memberi persembahan Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan tiga cara 1. Transfer Bank Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 Atas nama JKI Inspire Community Center 2. Electronic TV Scan barcode lewat aplikasi Mobile Bank BCA UOB Permata Dan menggunakan aplikasi GoPay Dan yang terakhir memberikan secara langsung Di kotak persembahan di lobi gereja ISIS Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya Tuhan memberkati 2 Korintus 9 ayat 7 Enaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita Terima kasih telah menonton!